Perdebatan terjadi antara salah seorang warga dengan petugas pemilihan ketua RTRW di Kelurahan Bende Kendari yang memaksa agar bisa menyalurkan hak suaranya. Warga tersebut ditolak petugas dianggap tidak sesuai syarat pemilih sebab diketahui bukan warga setempat. Siti Hadijah warga RT40 ini mengaku jika dirinya sudah berdomisili di Kelurahan Bende sejak 1983, tetapi memiliki KTP dan Kartu Keluarga di kabupaten lain. Padahal pada pemilihan yang lalu dirinya masih bisa menyalurkan hak pilihnya. Karena kami ini kan masyarakat BTN DPR yang berdomisili dari 83 di sini. Cuma memang kami itu punya Kartu Keluarga itu Konawe. Nah, ini mungkin yang kedepan mungkin juga bisa menjadi kebijakan bahwa ini kan bukan pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah. Ini pemilihan rukun tetangga, namanya saja RT berarti rukun tetangga. Berapa rumah yang ada di dalam berikut bertanggung jawab di situ. Makanya itu kami tanyakan, karena ada kebijakan, artinya sebagai tanggung jawab kami sebagai warga yang berada di RT40 ini untuk ikut pemilihan. Ternyata ya, karena perwalinya sudah ada seperti itu ya, artinya kami memahami itu. Tapi mungkin ke depan itu mungkin ada kebijakan seperti itu. Luhra Bende Alimin mengatakan pemilihan ketua RT RW berdasarkan peraturan wali kota tahun 2019. Salah satunya adalah tidak melayani warga menggunakan kartu domisili harus menggunakan KTP di kelurahan tempat pemilihan dilakukan. Jadi solusinya kita juga tidak bisa memberikan kesempatan untuk mereka memilih, karena itu tentu dia benturan dengan perwali. Makanya tadi kita sampaikan kepada ibu yang menyampaikan sarannya kepada kita, insya Allah ini kita akan sampaikan kepada pimpinan. Ya bagaimanapun dia walaupun tidak sesuai dengan perwali, dia juga punya hak untuk menyampaikan aspirasi. Dan ini kita akan koordinasikan dengan pimpinan kita. Kita harapkan pemilihan RT RW ini dapat berjalan dengan baik, bagaimana masyarakat khususnya di kelurahan Bende bisa melaksanakan dan memilih ketua RT dan ketua RWnya secara demokratis. Setelah diberi penjelasan, warga yang ditolak untuk memilih ketua RT RW ini pun akhirnya mengerti serta menerima syarat yang telah ditentukan. Alga Sali melaporkan dari Kendari